Rendungan pagi pulang ke rumah oleh LNG White, 2 Mei 2020, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber sekalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak ala yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firmanmu. Kiranya rohmu ya Yesus menolong kami untuk mengerti serta menjadikan bagian hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendakmu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak ala yang tunggal, yang adalah Tuhan dan judul selamat kami. Amen. Renungan hari ini berjudul, Kunci di tangan iman. Layat inti terdapat dalam Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bagaimanakah anggapan-anggapan malaikat surga terhadap mahluk manusia yang lemah dan tidak berdaya, yang selalu dalam pencobaan, bila Allah yang mempunyai kasih yang tiada batasnya rindu dan siap memberikan lebih banyak dari yang dapat mereka minta atau pikirkan, namun mereka amat sedikit berdoa dan imannya begitu kerdil? Kegelapan yang berasal dari si jahat akan menudungi orang-orang yang lalai berdoa. Bisikan penggodaan musuh itu akan memujuk mereka berbuat dosa, dan semua ini karena mereka tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan Allah kepada mereka dalam doa yang telah ditentukan ilahi itu. Mengapa anak-anak lelaki dan perempuan Allah merasa enggan berdoa? Padahal doa itu adalah kunci iman untuk membuka perbendaraan di surga, di mana terdapat segala harta Allah yang maha kuasa itu. Tanpa doa yang tekun dan tetap, kita berada dalam bahaya, semakin kurang berhati-hati dan menyimpang dari jalan kebenaran. Iblis selalu berusaha menghalang-halangi jalan menuju tahta kemurahan itu. Supaya kita tidak dapat bermohon dengan sungguh-sungguh dalam iman, memperoleh anugerah dan kuasa melawan pencobaan. Ada syarat-syarat tertentu oleh mana kita dapat mengharapkan bahwa Allah akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Salah satunya ialah merasa bahwa kita memerlukan pertolongan daripadanya. Dia telah berjanji, sebab aku akan mensurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Yesaya 44, ayat 3. Barang siapa yang lapar dan dahaga akan kebenaran, yang rindu kepada Tuhan, dapatlah merasa pasti bahwa mereka akan dikenyangkan. Hati haruslah dibuka bagi pengaruh roh kudus. Kalau tidak, berkat Tuhan tidak akan diterima. Keperluan kita yang besar saja sudah merupakan alasan untuk memohon dengan sangat demi kepentingan kita. Tetapi kita harus mencari Tuhan untuk melakukan perkara-perkara ini bagi kita. Katanya, Minta lah, maka akan diberikan kepadamu. Dan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengharuniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia? Matius 7, ayat 7 dan Roma 8, ayat 32. Jika hati kita berpaling kepada kejahatan, jika kita bergantung kepada sesuatu dosa yang kita sadari, maka Tuhan tidak akan mendengar kita. Tetapi, doa orang yang menyesal dan bertobat dan hancur hatinya selalu diterima. Jika semua yang diketahui salah telah diluruskan, barulah kita bisa percaya bahwa Allah akan menjawab segala permohonan kita. Jasa kita tidak pernah membuat kita berkenan di hadapan Allah. Hanya kebajikan Yesus yang menyelamatkan kita. Darahnya yang akan menyucikan kita. Namun demikian, kita mempunyai satu tugas untuk memenuhi syarat-syarat penerimaan. Sudara ku dalam Tuhan, kunci yang dimaksud adalah berdoa. Doa adalah kunci di tangan iman. Dan hari ini, kita akan pelajari satu hal yang sangat penting, yaitu setan berusaha menghalangi kita untuk berdoa. Kita baca dalam Nasehat bagi Jemaat Bab 26, halaman 214, paragraf 1. Pendapat bahwa doa tidak perlu merupakan salah satu tipu muslihat setan yang paling berhasil untuk merusak jiwa. Doa adalah persekutuan dengan Allah, sumber kebijaksanaan, sumber kekuatan dan damai dan kebahagiaan. Yesus berdoa kepada Bapak dengan ratap tangis dan keluhan. Paulus menasehatkan orang-orang percaya agar tetaplah berdoa. Dalam segala perkara, oleh doa dan permohonan dengan pengucapan syukur, menyampaikan permohonan mereka kepada Allah. Sumber kekuatan adalah Allah dan tersedia bagi mereka yang setia berdoa. Yesus setia berdoa. Paulus setia berdoa. Daniel setia berdoa. Bagaimana dengan kita? Namun, bukan ini saja upaya setan untuk halangi kita menerima berkat dari Allah melalui berdoa. Perhatikan baik-baik penjelasan berikut ini. Yang pertama kita lihat, Renungan hari ini menyatakan hal berikut ini. Pulang ke rumah, halaman 136, paragraf 2. Iblis selalu berusaha menghalang-halangi jalan menuju tahta kemurahan itu, supaya kita tidak dapat bermohon dengan sungguh-sungguh dalam iman memperoleh anugerah dan kuasa melawan pencobaan. Jadi, ini adalah usaha setan yang paling utama, yaitu untuk menghalangi kita berdoa kepada Allah Bapak, yaitu yang duduk di tahta kemurahan. Kenapa? Mari kita lihat penjelasan doktrin keabah secara ringkas berikut ini, supaya kita memahami dengan baik dan benar. Tapi untuk menyegarkan umat Allah tentang apa itu tahta kemurahan atau mersisit, berikut kami tampilkan gambar tabut perjanjian. Tabut perjanjian terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama, tabut perjanjian yaitu yang bagian bawah, kemudian bagian atas ada tutup pendamaian, di mana di atas tutup pendamaian ini ada dua kerubim. Tutup pendamaian ini juga disebut tahta kemurahan atau mersisit. Kita baca dalam Keloran 25 ayat 17, juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, dua setengah hasta panjangnya dan satu setengah hasta lebarnya. Tutup pendamaian ini dalam bahasa Inggris disebutkan mersisit. Inilah yang renungan pagi hari ini nyatakan. Tahta kemurahan atau mersisit, di mana Allah Bapak duduk di atasnya. Tahta kemurahan atau mersisit ini ada di dalam bilik yang mahasuci, di atas tabut perjanjian, dan di sebelah kanan dan kirinya masing-masing ada malaikat kerubim. Disitulah Allah Bapak duduk, dan anak Allah melayani sebagai imam besar di hadapan Bapak, atau sebagai pengantara kita. Nah, setan halangi jalan menuju tahta itu, yaitu jalan kepada Bapak. Paulus jelaskan tentang jalan itu. Ibrani 10 ayat 19 sampai 21 yang berkata, Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, ini kita harus ingat baik-baik, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita, melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Yesuslah jalan yang menuju tahta Allah Bapak itu, sebab hanya imam besar yang dapat masuk ke dalam bilik yang mahasuci, untuk menghadap Allah Bapak. Itu sebabnya, hanya melalui Yesus kita dapat bermohon dalam doa kepada Allah Bapak. Nah, untuk menjadi imam besar atau pengantara ada syaratnya. Ibrani 5 ayat 1 yang berkata, Apa pesan dari ayat ini? Iman besar dipilih dan ditetapkan dari antara manusia. Oleh karenanya, agar Yesus menjadi imam besar kita, dia harus terlebih dahulu menjadi manusia. Dan, kenapa harus manusia? Karena yang mau diantarai adalah antara manusia dengan Allah Bapak. Kemudian, Ibrani 8 ayat 3 menyatakan, Sebab, setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu, Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Setiap imam besar harus ada yang dipersembahkan, yaitu korban, sebelum masuk ke bilik yang mahasuci. Imam besar di dunia ini, sebelum masuk ke bilik yang mahasuci, harus mempersembahkan korban untuk dirinya. Sebagai imam besar, apa yang Yesus persembahkan? Dirinya. Matius 20 ayat 28 menuliskan, Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bagaimana persembahan ini terjadi? Di kayu salib. Nah, apakah Yesus bisa menjadi imam besar jika tidak ada yang bisa dia persembahkan? Tentu tidak bisa. Itu sebabnya penting bagi Yesus untuk menjadi manusia. Inilah hal-hal yang penting kita pahami tentang jalan ke tahta kemurahan itu, yaitu Yesus Kristus. Ada berapa imam besar di hadapan Allah Bapak? Ingat, Ibrani 10 ayat 21 tadi katakan, kita punya seorang imam besar kepada Allah, yaitu anaknya Yesus Kristus. Jika dikatakan seorang, berarti hanya satu. Kemudian, ada berapa pengantara antara manusia dan Allah Bapak? 1 Timotius 2 ayat 5, Paulus menyatakan, Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Pengantara kita hanya satu, dan dia adalah manusia Yesus Kristus. Kata manusia itu penting, karena imam besar dipilih dari antara manusia, dan yang diantarai adalah manusia kepada Allah Bapak. Ini doktrin keabah yang harus dipahami oleh umat Allah. Nah, perhatikan roh nubuat menuliskan tentang peran Yesus sebagai imam besar dalam Nasihat Allah untuk masa kini, buku pertama, halaman 277. Yang berbunyi, Ia, yaitu Yesus, menghimpun ke dalam perbaraan ini doa-doa, ujian, dan pengakuan-pengakuan umatnya. Dan pada semuanya ini, dia menaruh kebenarannya sendiri yang tak percacat. Kemudian, diharumkan oleh jasa-jasa pendamaian Kristus, dupa naik kehadapan Allah, seutuhnya, dan seluruhnya dapat diterima. Barulah jawaban-jawaban yang berkemurahan dikembalikan. Imam besar membawa perbaraan ke dalam keabah. Kedalam perbaraan tersebut, doa-doa, pujian, dan pengakuan umat dikumpulkan. Dan setelah dikumpulkan, Yesus harumkan dengan jasa-jasa pendamaiannya. Atau dalam upacara keabah di dunia dulu, diharumkan dengan dupa atau sweet incense. Dan itu naik kehadapan Bapak seutuhnya. Maka doa-doa kita dapat diterima dan mendapat jawaban. Apa maknanya? Agar doa-doa kita berkenan kepada Allah Bapak atau dapat diterima oleh Allah Bapak, harus diharumkan dengan jasa-jasa pendamaian Kristus. Tanpa itu tidak bisa. Bisa lihat bahwa hanya Yesus yang kita perlukan. Yesuslah pengantara kita satu-satunya. Nah, perhatikan video singkat berikut ini. The Spirit intercedes for us and has a mind. Notice, Romans 8, 26 and 27. The Spirit helps us in our weakness, for we do not know how we should pray as we ought, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words. And he who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. So, here you've got the Holy Spirit who is pleading and interceding before God in our behalf. And obviously, unless it's God talking to himself, you've got God the Spirit who says, look, I'll be your rep. I'm your advocate. I will plead before the Father and Son in your behalf. Separate person. Dalam video ini, seorang pendeta ternama di lingkungan Gereja Advent sekarang ini menjelaskan tentang Roh Kudus. Pendeta ini cukup ternama di kalangan Gereja Advent dan bahkan pelayanannya sudah sampai di Indonesia. Pendeta Bacelor menjelaskan bahwa Roh Kudus itu oknum yang berbeda dari Kristus dan dari Allah Bapak. Roh Kudus juga Allah, dia katakan. Dan Roh Kudus, dia jelaskan, tugasnya mengantarai juga. Dan dia menggunakan dasar Roma 8 ayat 26 dan 27. Beliau jelaskan bahwa Roh Kudus mengantarai kita kepada Bapak. Apakah ada dua pengantara? Yesus dan Allah Roh? Alkitab katakan hanya satu, yaitu manusia, Yesus Kristus. Lalu beliau juga mengatakan bahwa Roh Kudus mengantarai kita kepada Bapak dan anak. Apakah ada dua tahta kemurahan atau dua mersisid? Tidak ada. Hanya satu mersisid. Hanya satu tahta kemurahan. Saya tidak tahu apakah ada perubahan doktrin Kaaba di dalam Gereja Advent yang sekarang ini. Tetapi, doktrin Kaaba yang Alkitabiah menyatakan bahwa hanya satu pengantara dan hanya satu tahta kemurahan. Yesus, Imam Besar, berada di hadapan Bapak sebagai pengantara kita dan Allah Bapak yang duduk di atas tahta kemurahan atau mersisid. Nah, jika Allah Roh Kudus ini juga pengantara, berarti dia juga berperan sebagai Imam Besar. Artinya, Allah Roh Kudus dapat menyampaikan permohonan doa kita kepada Allah Bapak. Itulah yang Pendeta Bacelor tadi sampaikan. Nah, pertanyaannya. Apakah Allah Roh telah atau pernah menjadi manusia? Apakah Allah Roh dipilih dari antara manusia untuk menjadi Imam Besar atau pengantara kita? Apakah Allah Roh telah mengorbankan dirinya menjadi tebusan bagi manusia? Apakah Allah Roh mempunyai jasa-jasa pendamaian? Jawaban untuk semua pertanyaan ini adalah tidak pernah dan tidak ada. Karena, dalam berdoa, kita tidak perlu oknum lain yang disebut oleh mereka yang percaya Trinitas sebagai Allah Roh. Kenapa tidak perlu? Karena dia tidak punya jasa-jasa pendamaian yang bisa mengharumkan doa-doa kita. Karena kalaupun Allah Roh itu ada, dia tidak pernah menjadi manusia, tidak pernah hidup menderita mati dan bakit, dan mengalami apa yang Yesus alami. Sebab hanya melalui itulah jasa pendamaian itu diperoleh. Itulah yang Yesus alami. Karenanya, jasa pendamaian hanya di dalam Yesus. Bisa lihat, saudaraku? Upaya si jahat untuk halangi jalan ke tahta kemurahan itu. Si jahat mengarahkan umat Allah untuk berdoa kepada Allah Roh. Oknum yang tidak punya jasa pendamaian. Oknum yang tidak pernah hidup sebagai manusia mati dan bangkit. Oknum yang darahnya tidak ada, yang mana oleh darah itulah Yesus menghapus dosa kita. Nah, apakah dengan berdoa kepada oknum yang seperti ini, doa kita sampai kepada Bapak dan menerima jawaban? Sama sekali tidak. Dan tentu tidak. Mohon maaf, ini Alkitab dan Runubuat yang nyatakan. Ini bukan bicara tentang pribadi atau mengenai seseorang. Hati manusia hanya Allah yang tahu. Tapi ini tentang ajaran yang tidak Alkitabiah. Ini perlu umat Allah pahami agar kita berdoa kepada jalan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan Roma 8 ayat 26 dan 27 yang menyatakan roh juga mengantarai? Mari kita lihat Alkitab menjawab dirinya sendiri. Kita mundur ke ayat 15 dan masih dalam Roma 8 yang berkata, Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru Ya Aba, Ya Bapak. Dalam ayat ini dikatakan, Oleh roh itu kita berseru Ya Aba, Ya Bapak. Roh siapakah itu? Paulus yang sama yang menuliskan dalam Galatia 4 ayat 6 yang berkata, Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru Ya Aba, Ya Bapak. Roh anak Allah yang berseru Ya Aba, Ya Bapak. Perhatikan, seruannya sama dengan yang dalam Roma 8 ayat 15. artinya roh yang dalam Roma 8 ayat 15 sama dengan roh yang dalam Galatia 4 ayat 6 yaitu roh anak Allah roh Kristus. Apakah roh Kristus oknum berbeda dengan Kristus? Tentu tidak. Itu rohnya Kristus itu sendiri. Hidupnya Kristus itu sendiri. Seruan ini adalah seruan Yesus kepada Bapaknya. Markus menuliskan dalam Markus 14 ayat 36 yang berkata, Katanya, Ya Aba, Ya Bapak. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Alkitab menjelaskan dirinya sendiri dan sangat jelas bahwa roh yang dalam Roma 8 ayat 26 dan 27 bukan oknum Allah roh. Tetapi itu adalah rohnya Kristus itu sendiri. Jadi mohon maaf kembali. Alkitab berkata pengantara kita hanya satu dan memang hanya satu yaitu manusia Yesus Kristus. Yesus secara fisik di surga di hadapan alat Bapak dan secara roh melayani kita dalam hati kita. Si jahat rusak kebenaran ini agar jalan kita kepada Bapak terhalang. Ini semua dari Alkitab. Bagaimana dengan roh nubuat? Alfa dan Omega jidit 5 halaman 167 kita baca. Sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga oleh rohnya. Roh siapa ini? Rohnya Yesus. Ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Apa janji Yesus? Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20 Yesus berjanji menyertai kita. Dia tidak suruh orang lain. Dia sendiri yang datang melalui kehadiran rohnya. Roh nubuat ajarkan yang sama. Yesus secara fisik melayani di hadapan Bapak dan melalui kehadiran rohnya yaitu roh Kristus dalam hidup kita Yesus melayani umatnya di dunia ini. Inilah yang Roma 8 ayat 26 dan 27 maksudkan. Perhatikan masih dalam Roma 8 kita baca ayat 34 yang berkata Kristus Yesus yang telah mati bahkan lebih lagi yang telah bangkit yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Perhatikan dalam bahasa Inggris digunakan kata intercession yaitu kata yang sama yang digunakan dalam Roma 8 ayat 6 dan 27 versi bahasa Inggris. Apakah Roma 8 mengajarkan adanya dua pengantara? Jika ya maka Rasul Paulus bisa disebut Rasul Palsu karena di Roma dia bilang dua pengantara di Timotius dia bilang satu pengantara. Apakah demikian? Tentu tidak. Kita sudah lihat Alkitab telah menjelaskan Alkitab itu kebenaran dan jelas sebagaimana Alkitab nyatakan bahwa roh yang dimaksud dalam Roma 8 ayat 26 dan 27 adalah rohnya Kristus itu sendiri bukan oknum yang lain. sebab hanya satu pengantara kita kepada Bapak yaitu anaknya yang telah menjadi manusia Yesus Kristus. Karena rendungan hari ini menyatakan bahwa hati kita harus terbuka kepada pengaruh roh kudus. Kalau tidak berkat Allah tidak dapat kita terima. Roh kudus yang mana? Testimonies for the Church volume 4 halaman 558 paragraf 4 menyatakan Harus ada kesesuaian dengan kehendak Allah kehinaan terhadap diri sendiri pembukaan hati terhadap pengaruh berharga dari roh Kristus. Roh kudus yang dimaksud adalah rohnya Kristus itu sendiri sebab roh Kristus lah yang diutus ke dalam hati kita untuk berseru kepada Bapak dengan seruan Ya Aba Ya Bapak karenanya berdoa lah kepada Allah Bapak hanya melalui anaknya Yesus Kristus maka berkat Allah akan menjadi bagian kita kita menerima berkatnya Tuhan memberkati saya bawa dalam nama Yesus Amen mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Allah pencipta langit dan bumi laut dan segala isinya Allah yang maha besar maha kuasa sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus terima kasih atas penjelasan doktrin penting tentang keabah agar kami jangan salah berdoa jangan salah memohon karena setan menghalangi jalan kami kepada Allah Bapak yang sedang duduk di atas tahta kemurahan mersisit dan jalan satu-satunya adalah Yesus Kristus namun si jahat menyediakan jalan lain dan banyak umat Allah yang mengikuti jalan itu biarlah melalui pekabaran ini umat-umat Allah kembali kepada jalan yang benar dan hanya melalui Yesus Kristus tolong kami ya Bapak beserta kami ya Yesus gandakmu yang jadi ampunkan kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya melalui satu jalan anak Allah yang tunggal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami amin selamat menikmati